Intro Halo semuanya, balik lagi channel Jeraner Di video kali ini, gue ingin memberikan beberapa tips dan masukan sebelum kalian melakukan pembelian rumah Tips ini gue dapatkan langsung dari pengalaman gue kemarin ketika melakukan kesalahan dalam membeli rumah Dari kesalahan kemarin, gue banyak sekali mendapatkan pelajaran berharga dan ilmu-ilmu baru dalam membeli rumah Jadi, buat kalian yang mau melakukan pembelian rumah, agar kalian tidak menyesal dan melakukan kesalahan seperti yang gue lakukan Pastikan rumah yang ingin kalian beli memiliki faktor-faktor berikut ini Apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu bebas banjir Pastikan lokasi rumah tersebut tidak terkena banjir Karena rumah yang memiliki lokasi terkena banjir akan sulit memiliki nilai jual tinggi Jadi, jika suatu saat rumah tersebut ingin kalian jual kembali Maka akan sulit mendapatkan orang yang mau membelinya Apalagi bagi kalian yang pernah merasakan terkena musibah kebanjiran Pasti hal itu sangat menyedihkan Kalian harus mengamankan barang-barang berharga Harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi Belum lagi harus membersihkan rumah dari sampah dan lumpur ketika banjir sudah surut Jadi, memilih lokasi rumah yang terbebas dari banjir adalah hal paling utama Yang kedua, jauh dari pemakaman Pastikan lokasi rumah tidak terlalu dekat dengan pemakaman atau kuburan Tidak semua orang memiliki sifat pemberani dalam hal-hal yang berbau mistis Bahkan, banyak sekali kasus nilai jual rumah bisa unblock hanya karena faktor mistis Atau orang menyebutnya daerah angker Jadi, kalau rumah kalian ingin memiliki nilai jual yang terus naik Lebih baik hindari membeli rumah di lokasi yang berdekatan dengan kuburan Yang ketiga, memiliki banyak akses jalan Pastikan lokasi rumah memiliki minimal 2 akses jalan Sehingga, apabila 1 jalan sedang ditutup karena ada acara tetangga atau ada hal lain Kalian masih bisa melewati jalan lain untuk menuju ke rumah Hal ini sangat penting karena tidak semua tetangga kalian memiliki hati yang baik dan jiwa yang pengertian Kalau rumah kalian hanya memiliki 1 akses jalan Lalu, tiba-tiba tetangga kalian menutup jalan karena ada acara Maka, kalian akan kesulitan sendiri untuk pulang ke rumah Semakin banyak akses jalan yang bisa dilalui Maka, semakin bagus lokasi rumah tersebut Empat, memiliki saluran air atau drenase yang baik Pastikan lokasi rumah memiliki saluran air atau drenase yang baik Saluran air memiliki fungsi yang sangat penting dalam lokasi perumahan Yaitu sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga Seperti air bekas mandi, bekas air mencuci pakaian, dan lain-lain Kalau rumah tidak memiliki saluran air Maka, semua pembuangan akan dialirkan ke dalam septic tank Kalau semua pembuangan rumah menuju septic tank Bisa mengakibatkan septic tank akan cepat penuh Dan kalian harus mengeluarkan uang lagi untuk memakai jasa sedot septic tank setiap beberapa bulan Belum lagi kalau cuaca sedang turun hujan Maka, air hujan akan mengalir melalui jalanan umum Bukan melalui saluran air Sehingga bisa menyebabkan terjadinya genangan Bahkan bisa mengakibatkan terjadinya banjir Yang kelima, rumah memiliki pagar pintu Pastikan membeli rumah yang diperbolehkan untuk membangun pagar Saat ini banyak sekali konsep-konsep perumahan yang dibangun tanpa pagar Sehingga teras dan pintu rumah langsung terlihat dari kejauhan Ya, untuk persoalan ini sebenarnya dikembalikan lagi ke selera pembeli Tapi kalau saran gue lebih baik dihindari Karena ini berkaitan dengan ranah privasi Tidak semua hal diperbolehkan untuk diketahui orang Apalagi aktivitas yang dilakukan di dalam rumah Banyak orang-orang di luar rumah justru memperhatikan aktivitas kita Untuk mencari kesempatan dalam berbuat kejahatan Oleh karena itu, pagar itu sangat berguna untuk keamanan pemilik rumah Yang keenam, dekat dengan fasilitas umum Pastikan membeli rumah yang memiliki lokasi dekat dengan fasilitas umum Seperti puskesmas, pasar, sekolahan, terminal, stasiun, dan lain-lain Rumah yang memiliki lokasi dekat dengan fasilitas umum adalah rumah yang paling banyak diminati oleh orang pada umumnya Karena bisa mempermudah segala aktivitas dan kebutuhan hidup Semakin banyak fasilitas umum yang bisa dijangkau, harga rumah bisa memiliki nilai yang terus bertambah Yang ketujuh, memiliki jaringan seluler yang baik Pastikan membeli rumah di lokasi yang memiliki jaringan atau sinyal seluler yang baik Saat ini, perkembangan dunia digital sudah sangat pesat Dan hampir segala aktivitas sehari-hari tidak bisa lepas dari penggunaan gadget Baik untuk komunikasi, bekerja, ataupun berbisnis Oleh karena itu, mengecek kualitasinya di lokasi rumah Anda perlu lakukan Agar aktivitas digital kalian berjalan dengan lancar Delapan, memiliki kualitas sumber air yang baik Pastikan membeli rumah yang memiliki sumber kualitas air yang baik Air adalah sumber kehidupan Karena hampir semua aktivitas di rumah membutuhkan air Seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain Jangan sampai kesulitan mendapatkan air bersih membuat aktivitas di rumah menjadi berantakan Meskipun ada solusi bisa menggunakan jasa pump Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa pump bisa menyuplai air setiap hari dengan lancar Karena saat ini sudah banyak kasus ada pump yang tidak bisa menyuplai air Karena adanya kerusakan atau pencemaran sumber air Yang kesembilan, tempat yang bersih dan nyaman Pastikan memilih lokasi rumah yang bersih dan nyaman Seperti jauh dari tempat pembuangan sampah akhir atau jauh dari kali yang kotor Bau tidak sedap dan menyengat yang dihasilkan dari sampah serta kali yang kotor Bisa membuat indera pensiuman hidung terasa tidak nyaman Sehingga bisa mengganggu kenyamanan istirahat kalian di dalam rumah Yang terakhir, yang kesepuluh Memiliki legalitas surat yang kuat Tips terakhir Pastikan membeli rumah yang memiliki legalitas surat yang kuat Seperti AJB dan SHM Pastikan juga suratnya sudah dipecah sesuai dengan luas tanah yang kalian beli Hal itu dilakukan untuk mempermudah mengurus balik nama suratnya Dengan memiliki legalitas surat yang sah dan kuat Akan meningkatkan harga jual rumah kalian Serta meminimalisir terjadinya kejahatan di dalam dunia pembajakan surat rumah Oke semuanya, itulah tadi 10 faktor yang harus kalian perhatikan Sebelum kalian melakukan pembelian rumah Semakin banyak faktor yang bisa kalian miliki Maka semakin bagus untuk rumah kalian Ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah Jika kesempatan itu datang kepada kalian Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya Jangan sampai kalian melakukan kesalahan seperti yang gue lakukan Like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel UjRunner Karena masih banyak informasi penting dan hiburan yang ingin gue bagikan kepada kalian Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata Apabila kalian ada masukan, kritik, saran, ataupun pengalaman seputar jual beli rumah Kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah video ini Gue UjRunner, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye